Wampernya lengket banget, ini lembut sekali Cantik bolunya, halus Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua Hari ini saya mendoakan teman-teman mendapatkan kesuksesan, kesehatan, dan rejeki melimpa Ayo lanjut kita memasak Nah teman-teman, hari ini kita mau bikin cemilan dari beng-beng Di sini ada 5 biji beng-beng Dan tepung terigu ada 150 gram Baking powder 1 sendok teh Ternurnya cuma 3 biji ya Gula pasir, di sini saya pakai 150 gram TBM-nya, TBM atau SP, 1 sendok teh Mentega cairnya di sini ada 150 gram Oke, sekarang kita kupas dulu Ini langsung kita potong-potong ya Kita potong-potong Nah ini kita potong, tadi sudah dibelah dua, langsung kita potong-potong Potong segini-gini ya Kotak-kotak kecil gini Oke, ini kita sisihkan dulu Lanjut kita pecahkan telur Gula kita masukkan Langsung kita mix ya Selamat 5 atau 7 menit Pakai turbo ya, paling yang paling tinggi Nah sekarang ini sudah ya teman-teman ya Sudah 5 menit, kita matikan susu dulu Saya mau tambahkan susu bubuk Ini susu bubuk Saya pakai 2 sendok makan Boleh 1 saset Langsung tepung terigunya Saya masukkan ini Baking powdernya Bagi teman-teman Kalau nggak mau tepungnya gini banyak Boleh pakai cuma 100 gram 50 gram juga boleh Boleh di skip kok Ini saya memang sengaja mau pakai segini Ini sudah oke Kita matikan sepi Kita bersihkan dulu Langsung Mentega cair kita masukkan ya Kita aduk Nah ini teman-teman ya Mau kasih warna boleh Kalau saya nggak kasih warna Ini begini aja Biar kelihatan itu Bang-bangnya ya Ini sudah Diaduk rata semua Ya Langsung kita Ambil ini loyang Saya ukuran 24 24 ini ya 24 ya 24 cm Langsung aja kita Taburin di bawahnya dulu Ini loyangnya Sudah saya olesin mentega ya Kita tuang dulu Langsung kita Tabur lagi Langsung kita Double lagi ya Makanya teman-teman Kalau mau kasih warna Boleh Langsung ratain Terima kasih telah menonton Oke Langsung kita panggang ya Langsung kita panggang Memakai api bawah Atas bawah juga boleh ya Tapi saya pakai disini Api bawah dulu Dengan temperaturnya 140 Selama 40 menit Lebih kurang Tapi nanti ini Begitu naik Langsung kita pindah Api atas bawah ya Nah teman-teman Ini udah naik ya Setelah langsung Pakai api atas bawah Sama derajatnya 140 juga ya Langsung kita panggang Langsung kita panggang sampai mateng Nah teman-teman tadi Saya pakai api atas bawah Saya gak kasih tau ya Udah ini udah api atas bawah Tapi dia belum mateng banget Masih kurang waktunya Udah coklat ya Kita tunggu lagi 10 menit Langsung dia udah mateng Teman-teman Ini udah selesai ya Sudah mateng Kita mau tau dia mateng Kita tusuk Ambil Ini ya Tusukan sate Kita tusuk Jangan ada yang lengket ya Oke Kita tinggal angkat Langsung kita keluarkan ya Lengket ya Oh karena ada beng-bengnya ya Beng-bengnya bisa lengket ya Karena beng-bengnya manis Beng-bengnya Oke Ini langsung kita potong ya Teman-teman ya Kelihatan ya Lembut banget Cuma 3 telur Dapat segini besar ya Nah Cantik ya Cantik banget Lembut sekali Ini Wopernya disini lengket ya Semua ya Wopernya lengket banget Ini lembut sekali Cantik bolunya Halus Ini teman-teman Udah selesai ya Alek gak ada di rumah Jadi gak ada yang icip-icip Oke Sampai disini dulu Semoga bermanfaat Setia teman-teman ya Oke Terima kasih Terima kasih